Intro Mantan Bupati Saralangun Haji Hassan Basri Agus atau HBA Kini berkiprah sebagai anggota DPR, MPR RI, Komisi 8, Rasi Golkar, Daku Jami Namun kecinta aja pada Kabupaten Saralangun tidak perlu diragukan lagi Kira aja saat reses pada 20 Juli sampai 23 Juli 2022 lalu Mantan Gubernur Jami ini melakukan dapati las ke kecambatan paling ujung di bumi sepucuk adat Serumpun Beseko Adalah kecambatan mata asai yang merupakan tanah kelahiran para tokoh Jambi Semu saja di antaraja Almarhum Haji Magalam, Almarhum Ali Sudin, dan Almarhum Haji Manap Kunjungan kerja dalam rangka reses kali ini salah satunya ke desa Kasiro Yang terkenal dengan keindahan alamnya Rombongan HBA yang berjumlah lebih kurang 18 orang Bahkan menempuh perjalanan dari Pelabuhan Brau Desa Kampung 7 ke Cerminan Gedang Menuju desa Kasiro pada Kamis 21 Juli 2022 lalu Dengan menggunakan tempe Udik Jah ikut serta Bantan Bupatu Serulangun bertambah Sedior HBA, yaitu HM Adel Dalam rombongan Selamat menikmati Berjalanan dengan tempe atau perahu ditembus selama kurang lebih 2 jam Bagi HBA, berjalanan ke desa Kasiro kecamatan Batang Asai bersama Haji Madel Adalah Dabak Tilas, dua Bantan Bupati Serulangun ini Meski suasana alam tetap asri Namun sayang, kata HBA Kondisi sungai sudah tidak sebagus Saat beliau kunjungan dulu sekitar tahun 2005 Jika ditilih ke belakang Nostalgi HBA ke desa Kasiro Hingga Dusun Magis Terjauh waktu itu Juga didampingi Gubernur saat ini Al-Haris Atau dulu sebagai Kasubah Rumah Tangga Setah Surulangun Seakan menjadi flashback kunjungan kerja HBA kali ini Sayangnya, karena aktivitas seperti Kondisi sungai menjadi keruh Tidak sejernih 17 tahun lalu Namun tidak mengurangi indahnya alam Batang Asai Tadi kita mulai perjalanan dari Berau Pakai motor tempek dari sana ke Batang Asai Dan saya masih ingat pada tahun Sekitar 2005 24 Saya kesini sangat menikmati betul Dulu saya lewat Airnya jenri Bisa meminum Pada pemandangan yang berbatu Dan sekarang walaupun kita masih menikmati Tapi sudah banyak yang rusak Alam yang ada di sekitar ini Terkibat dari tambang dan sebagainya Tapi yang jelasnya suasana alam yang masih asli itu masih nampak ya sekarang Walaupun di sana sendiri sudah ada di perusahaan dan sebagainya Dan ini sebenarnya kunjungan saya kesini Ini dalam rangka nampak nilas Saya menjadi Bupati kunjungan kesini Sosialisasi pada saat ini Dan tadi teman-teman Ada yang belum pernah kesini Sangat menikmati Alam dan suasana Motor, pekain, di atas air Dan kita harapkan nanti Suasana yang seperti ini Walaupun jalan sudah bagus Ya kita senang Dan kelihatan ini masyarakat walaupun sudah ada jalan Tapi masih menikmati suasana Transportasi sungai Yang memang dulu Sekitar tahun 70-an Ini kan jalan ini baru dibikin Sekitar tahun 78-79 dan ke atasnya Kalau sebelum disini Masyarakat daerah Batang Asa ini kan banyak desanya Mulai dari Kasiro Kemudian ada juga Sekladi yang paling ujung sekali Sungai Karana Muara Talang Narso Narso Simpang Dan Muara Haiduang Sampai juga Bangkalan Jaring Banyak-banyak desa-desanya Bukan sedikit penduduknya Satu kejabatan disini Kalau dulu semuanya lewat sungai Sekarangnya yang memang Karena sudah ada jalan Walaupun jalannya belum Sebagus yang diharapkan oleh masyarakat Tapi sudah Mulai masyarakat banyak juga jalan atas Nah memang tadi saya katakan bahwa Saya mengharapkan agar Suasana masyarakat lewat jalan sungai ini Jangan sampai ditinggalkan Ini kan suasana menyenangkan Duduk dalam motor Menikmati alam yang cukup indah Sementara itu Mantan Bupaten Saudara Langun Pertaba H.M. Madel Yang juga ikut rombongan HBA Mengatakan Meski kondisi alam berusak Akibat dompeng Namun transportasi air Tetap hidup Selain itu Kedepan potensi wisata alam Di Mata Asai Tetap masih bisa dikembangkan Saya terus senang ya Masih punya obsesi Justru nanti kalau air sungai ini Sudah mengalir Dengan jernih Sekarang kita jadikan Destinasi wisata Dulu waktu saya bertugas di Selainung Terasa gelas Macam arung jeram Tapi airnya sangat jernih Jadi orang Kalau arung jeram itu Praunyukaram Malah mereka Senang itu Sebenarnya sambil berlanyut Mandi dan sebagainya Jadi kulit air itu harus Kedepan-kedepan Nah inilah Kelebihan petang saya ini Misata alam Yang pentingnya luar biasa ini Yang ini perlu nih Kita tingkatkan Kita benahi Sehingga nanti Menjadi tujuan wisata Ada tiga tempe Atau perahu yang digunakan HBA Dan rombokan Dalam perjalanan Menuju desa Kasirobat Asai Dengan masing-masing Tempe berisi Enam orang Di antara rombokan HBA Juga turut hadir Haji Hasan Basri Husin Ketua Bastas Provinsi Jambi Sekaligus pimpinan Pondoposantren Al-Hidayah Jambi Hasan Basri Husin Sangat antusias Dengan kendaraan tradisional Yang diciptakan Bahasa Rakan Yang dikenal dengan istilah Tempe Atau perahu Menurut Kepala Bastas Provinsi Jambi ini Mengingatkan Zaman Tempo dulu Yang masih dilesarikan Hingga kini Sebagai orang Orang baru Yang menikmati Suasana Batang Asai Terus sekarang saya kagum Sesungguhnya Alam Jambi itu indah Alam Batang Asai itu indah Sungainya indah Dan ini pengalaman Pertama yang sangat luar biasa Syukur Alhamdulillah Ternyata Kekain alam Jambi itu Di luar prediksi kita Kayu sekali Dan betapa tadi Sepanjang sungai Kita melihat Masyarakat mencari Dengan cara Menambang emas Dan ini baru Sedikit sekali Yang kita lihat Artinya bahwa Jambi ini Menyimpan potensi Masyarakat Kemudian yang kedua Ada satu keanehan lain Yang saya nikmati Pada hari ini Yaitu Ketek ini Ini sesuatu yang Menurut saya Aneh bin ajaib Betapa orang tua Kita jaman dulu Tanpa didasari Dengan proses ilmiah Dia menciptakan Kendaraan seperti ini Yang tidak Goyah oleh ombak Yang bisa menembus Arus yang sangat teras Dan kita nyaman Duduk di dalam Saya ini kan Orang-orang pantai Orang laut Seluruh kendaraan laut Kendaraan pantai itu Apabila bertemu dengan ombak Dia akan berguncang Tapi kalau ini enggak Sepanjang jalan Kita bisa tidur nyenyak Kita bisa menikmati Dembur air Ombak Arus deras itu Dengan sangat nyaman sekali Jadi Betapa orang tua kita dulu Ketika merancang Kendaraan seperti ini Sekali lagi Tanpa dasar ilmiah Mereka temukan Fasilitas kendaraan Yang sangat luar biasa Meski jarak tempuh Yang jauh dan sulit Namun HBA dan Rombogan Sangat bergembati Suasana alam Batak Asai Dari Batak Asai Sarulangun Jambi Tim Liputa melaporkan Untuk Pojok HBA Jangan lupa